Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Hoki Di video kali ini saya akan memberikan trik termudah kepada kalian yaitu cara melihat kata sandi akun google di hp kalian yang lupa tersebut Untuk anda yang lagi kesusahan yang lagi mencari-cari tutorial cara melihat kata sandi akun google sendiri yang lupa di android kalian berada di video yang tepat karena disini saya akan memberikan tip semudah-mudahnya tip sesingkat-singkatnya seperti biasa sebelum lanjut tutorial untuk kalian yang baru menemukan channel Hoki ini kalian tekan tombol like dan subscribe nya lanjut kita ke caranya maka yang utama silahkan kalian buka aplikasi google chrome nah kemudian untuk selanjutnya silahkan kalian klik klik di bagian titik tiga yang di pojok kanan atas kemudian silahkan kalian klik di bagian setelan kemudian silahkan kalian klik di bagian menu sandi nah kemudian untuk selanjutnya kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini nah untuk di bagian ini silahkan kalian periksa satu per satu dan silahkan kalian cari untuk di bagian akun google setelah kita memenukan akun google nya silahkan kalian klik di bagian menu akun google nah maka kita akan langsung ditampilkan ke menu seperti ini dan untuk melihat sandi kita yang lupa tersebut kalian langsung saja klik di bagian icon mata dan untuk selanjutnya kita disuruh memasukkan kunci layar di hp kita tersebut dan untuk melihatnya disini langsung saja kita masukkan untuk kunci layar hp kita nah maka dengan kalian melakukan trik ini kita bisa dengan mudah untuk melihat kata sandi akun google yang lupa tersebut dan untuk mengaktifkan agar sandi kita tersiapkan otomatis kalian harus diaktifkan di bagian simpan sandi ini jadi untuk di bagian simpan sandi ini kalian kondisinya harus aktif seperti ini untuk di bagian login otomatis disini saya juga suka mengaktifkannya jadi untuk kalian yang belum mengaktifkan di bagian simpan sandi otomatis kayaknya untuk trik ini tidak berhasil karena sandinya tidak akan langsung tersimpan otomatis jadi gunanya untuk melakukan atau untuk mengaktifkan simpan sandi otomatis ini aktif jika suatu saat kalian masuk ke salah satu web atau juga ke akun google kandian maka otomatis sandinya akan langsung tersimpan disini jadi itulah gunanya kita mengaktifkan di bagian simpan sandi ini oke terima kasih semoga bermanfaat tekan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semoga bermanfaat